Musik Kalau bisa dijelaskan lagi ini Kelebihan dan keunggulannya dari M Tani sendiri Apa sih dan termasuk juga Mungkin ada M 400 Selalu ada kekurangan Atau kelebihan dari cara pemprosesan Keunggulan dari M 400 itu adalah Di sisi produktivitasnya Dimana Satu malai itu bisa menghasilkan 400 bulir dimana saat ini Padi-padi biasa itu Antara 150 sampai 250 Tapi bagaimana Itu bisa 400 itu harus Menggunakan cara teknologi Kita dengan pengawalan kita Tapi kalau misalnya digunakan Tanpa menggunakan Teknologi yang tepat Ya bisa jadi hasilnya ya bagus Tetapi mungkin tidak seoptimal Apabila itu menggunakan Full dengan teknologi kami Kalau dari M Tani sendiri Dukungan apa sih kepada Para petani hingga akhirnya sampai dari Dibit dibuat Dan sampai akhirnya ada beras Sudah ada di pasaran Ya Jadi kita mengajak para petani Untuk bergabung ke dalam M Tani Nanti kita akan membantu Memvalidasi dari Lahan tersebut Apakah irigasi teknis Dan segala macamnya Terus kemudian setelah kita Validasi dan dia oke Kita masuk ke dalam kami Kemudian kita akan membantu Dengan memberikan Saprotan ini Saprotan itu sarana Perasarana produksi Pertanian Benih dan pupuk Kita berikan dulu di depan Terus kemudian mereka Menggunakan Kita dampingi Dan setelah mereka panen Kemudian hasilnya bisa dibantu Untuk dijual ke kita Ataupun dijual ke yang lain Dikembalikan dibayarkan Setelah panen Istilah mereka Yarnen Nah itu yang kita Program itu yang kita Tawarkan ke mereka Sudah tersebar di berapa Wilayah aja Bu? Untuk saat ini Sudah di seluruh Indonesia Kita ada di Bali Di Bangka Belitung Di Morotai Terus di seluruh Jawa Itu sudah Sudah ada Mungkin sekitar Kalau untuk saat ini Sekitar Yang mandiri Itu programnya Sekitar 500 sampai 1000 Hektare Terakhir nih Bu Untuk harapannya sendiri Dari M Tani Kepada para petani Apa nih Bu? Yang kami harapkan Dari para petani Di sini adalah Kerjasama yang baik Dimana Satu keberhasilan itu Tidak bisa Tidak bisa berhasil Dengan sendirinya Hanya Kita ikut M Tani deh Pokoknya Hanya tergantung pada produk Tergantung kepada pendampingan Yang utama itu Sebenarnya adalah Niat dan tekad Dari para petani Karena ini memang Teknologi tidak mudah Tapi kalau Apalagi merubah kebiasaan Biasanya Pakai pupuk Pupuk kimia Produktivitasnya Sudah meningkat Tetapi Dia tidak sadar Kedepannya nanti Jika menggunakan Pupuk kimia itu Terus apa yang terjadi Terhadap lahan tersebut Gitu Nah Dari sini kami Membutuhkan Bagaimana Bisa petani itu Dengan sadar 100% Bahwa Dengan menggunakan Bahan Non-kemical itu Hasilnya akan Lebih sustain Untuk Pertanian kita Gitu Terima kasih telah menonton